Intro Kami sengaja berangkat dini hari untuk menghindari kemacetan kurang lebih jam 1 sampai jam 2 dini hari jadi ya, sudah kebiasaan kami jika pergi ke luar kota pastinya memilih berangkat dini hari agar perkiraan kami sampai lokasi pagi hari dan pastinya lebih puas refreshingnya perjalanan jauh kami tempuh sudah sekitar hampir 4 jam seharusnya bisa saja lebih cepat dari itu tapi karena kami santai-santai dan foto-foto dulu di pemberhentian atau rest area di jalan tol jadi perjalanan pun lebih lama tak apalah pikirku daripada kelelahan dan temanku yang jadi supir mengantuk sebelum lebih jauh aku bercerita aku perkenalkan ya isi dalam mobil ada William Tris, Budi, Noni, Dewi, Gustav Martin dan aku sendiri jam tanganku sudah menunjukkan pukul 4 lebih 45 pagi kami sudah sampai di sekitar Lembang kami suka suasana dingin jadi jika liburan biasanya kami jatuhkan pilihan ke tempat yang adem dan rencananya kami mau mengunjungi vila teman kami di Istana Bunga tapi kami tak enak mengganggu jika sepagi ini karena pastinya belum pada bangun kami putuskan untuk beristirahat di warung pinggiran jalan ada beberapa warung berjejer di pinggir jalan dan salah satu temanku memilih satu warung dimana tempat duduknya seperti prasmanan tidak ada pembeli lain selain kami hanya ada ibu-ibu penjaga warung dan anaknya yang masih sekitar umur 10 hingga 12 tahun warung beralaskan karpet dengan meja berkaki rendah ya cukup untuk kami agar bisa meluruskan kaki kami yang hampir kram karena duduk terus selama di jalan suasana sekitar masih sepi dan agak gelap kurang penerangan hanya beberapa kendaraan yang lalu lalang mungkin karena bukan musim liburan saat itu matahari hampir terbit aku dan beberapa teman yang lain foto-foto di sekitar warung karena pemandangan di belakang warung bagus banget latar belakang pemandangan di belakang warung seperti lembah dimana kita bisa melihat sebagian kota Bandung yang masih gelap tetapi terlihat lebih terang karena masih banyak lampu yang nyala dan kabutnya saat itu pun seperti sangat mendukung kami memanggil kami untuk membidik mereka dengan kamera di hp kami dan kamera Nikon William ada yang numpang ke warung di sebelah karena disana posisi fotonya lebih jelas dan nuansa warungnya pun bagus dengan model interior terbuat dari anyaman bambu kami terlalu asik sehingga lupa jika ternyata teman kami Novi sedang kurang enak badan dan kami meninggalkan sendiri di dalam warung kami terlalu asik dengan pose-pose foto kami akhirnya setelah selesai foto-foto kami balik lagi ke warung dan menemui Novi saat itu Novi memang tidak terlalu banyak bicara lebih banyak diam sempat aku jepretkan kamera ke wajahnya tapi dia hanya menunduk dan menutup wajahnya dengan tangan pikirku tumbin banget nih anak gue foto nolak biasanya minta duluan tapi karena aku pikir mungkin kondisinya kurang fit dan kelelahan di perjalanan aku tak pikir jauh sekitar jam 6 pagi kami melanjutkan ke pila teman kami sekitar setengah jam lah perjalanan kami di dalam mobil posisi dudukku di baris kedua tepat tengah di kananku si Dewi dan di kiriku Novi di depan ada William dan Tris sedangkan tiga pria lagi Budi, Gustav, dan Martin duduk di belakang bersama tas dan barang kami selama di jalan aku duduk di sebelah Novi aku dengar dia seperti mengeluarkan suara kecil dan aneh seperti bergeram dan dia hanya menundukkan kepalanya sepanjang perjalanan dengan kedua tangannya dilepas di atas pahanya kenapa Novi? pusing mau antimo? tanya aku karena aku khawatir dan Novi hanya menggelengkan kepalanya tapi sedikit-sedikit aku melihatnya merasa mual seperti mau muntah tapi dia menolak diberi obat sesampainya di depan vila teman kami dan mobil terparkir kami turun dari mobil bertemu teman kami dan melihat sekeliling vila bagus sekali pemandangan disini bersih, asri, dan sejuk tanpa ku sadari Novi sudah terduduk di ayunan berwarna merah terbuat dari besi yang dapat memuat dua tiga orang iseng ku coba lagi menjepret Novi yang sedang duduk di ayunan dan lagi-lagi dia menutup wajahnya dengan tangan dengan ekspresi kurang suka di foto sesudah itu dia terus bermain di ayunan senyum-senyum sendiri sepertinya suka sekali duduk di ayunan dan tidak mau diganggu dari jauh Dewi yang memiliki kemampuan lebih dengan siksenya melihat ada yang tidak beres dengan Novi selidik punya selidik ternyata ada anak kecil yang merasuki dan mengikuti Novi sejak dari warung makan yang tadi pagi mungkin karena Novi sedang kurang fit dan kebanyakan bengong saat di warung tadi pantas saja Novi tidak suka di foto mungkin dia takut atau tidak suka dengan lampu blitz dari kamera dan memang jika diperhatikan tingkah laku Novi seperti anak kecil sejak dari warung makan tadi lebih banyak diam dan tidak suka mengobrol seperti biasanya Dewi coba membacakan doa-doa dan dengan media air putih segelas dibaksakan diminumkan ke Novi pastinya Novi menolak untuk minum air itu tapi akhirnya diminum juga karena kami memaksa masukkan air itu ke dalam mulutnya Novi langsung lemas dan bersender di ayunan setelah beberapa saat mulailah dia sadar dan menanyakan ada apa dengan dirinya dia mengaku badannya terasa capek sekali kami hanya mengatakan tidak ada apa-apa supaya dia tidak takut setelah itu kami bersenang-senang Novi pun tidak menyadari apa yang telah terjadi dengan dirinya kami menginap dua hari dan sampai pulang tidak ada kejadian apa-apa lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!